Membisa pimpinan sementara dan anggota DPR Provinsi Jawa Barat menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Provinsi Jawa Barat di lapangan GASIBU Kota Bandung. Makna dari Kesaktian Pancasila adalah makna yang tergantung di dalamnya yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pimpinan sementara dan anggota DPR Provinsi Jawa Barat menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Provinsi Jawa Barat di lapangan GASIBU Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, Wakil Ketua Sementara DPR Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan bertindak sebagai pembaca ikram, anggota DPR Provinsi Jawa Barat Buki Wibawa sebagai pembaca teks Pancasila, dan M. Iswara sebagai pembaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta PJ Gubernur Jawa Barat bertindak sebagai pembina upacara. Wakil Ketua Sementara Iwan Suryawan mengatakan, Makna dari kesatian Pancasila adalah makna yang terkandung di dalamnya, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iwan juga mengharapkan agar generasi muda bisa mengkombinasikan antara modernisasi dan warisan dari nilai-nilai Pancasila, agar bisa diterima dengan kondisi saat ini. Jangan sampai kita gerus oleh majunya atau modernisasi, tapi kombinasikan modernisasi teknologi dan sebagainya dengan nilai-nilai yang terus harus terkandung di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, dengan cara seperti ini, regenerasi akan berjalan dengan baik, dan warisan nilai-nilai itu juga akan terimplementiskan dalam kehidupan sehari-hari yang ada pada generasi muda sebagai pengganti generasi yang ada selama ini. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, M. Iswara, mengatakan, momen ini bisa dijadikan momen untuk merekatkan semua komponen bangsa. Sehingga nilai-nilai Pancasila selalu ada dalam diri untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini momentum yang sangat baik untuk merekatkan kembali semua komponen bangsa. Untuk merekatkan kembali semua komponen bangsa, bagaimana dulu saat sila-sila Pancasila itu dirumuskan, ini bukan hal yang mudah. Negara kita negara yang sangat beragam, banyak 13 ribu pulau, ribuan suku, tentunya bukan hal yang mudah untuk menyatukan. Dan hanya di Indonesia satu-satunya kita mempunyai falsafah hidup dan dasar negara yaitu Pancasila yang bisa menyatukan Indonesia lewat sila yang ada lima itu. Jadi menurut saya ini satu hal yang harus tercubah dayakan. Humas DPR Repovisi, Jawa Barat melaporkan.